Pada Jumat 31 Maret 2023, PSM Makassar berhasil meraih gelar juara Liga 1 2022-2023 setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-1 pada laga pekan ke-32 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Kepastian kemenangan ini membawa skuad Juku Eja menjadi yang terbaik di musim ini dan meraih gelar juara Liga 1 yang sangat dinantikan. Atas kepastian tiga poin ini, PSM Makassar mengamankan gelar juara dan berada di puncak kelas men Kiga 1 2022 dengan torehan 72 poin dari 32 kali bertanding. Berikut beberapa fakta keberhasilan Juku Eja Unut menjadi juara Liga 1. Menang sembilan kali beruntun Konsistensi permainan menjadi satu hal utama yang membantu PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1 2022. Skuad asuhan Bernardo Tavares tercatat berhasil memenangkan sembilan pertandingan secara beruntun di Liga 1 2022, melebihi torehan tim manapun di kompetisi tersebut, termasuk rival terdekat mereka, Persib Bandung yang hanya berhasil mengumpulkan enam kemenangan beruntun di bawah asuhan Luis Mia. Rantetan kemenangan PSM Makassar dimulai setelah mereka kalah 2-4 dari Persija Jakarta pada 25 Januari 2023, dan berhasil mengalahkan beberapa tim tangguh seperti Rans Nusantara FC, Arema FC, Baritoputra, Persik Kediri, Persebaya Surabaya, Dewa United, Persis Solo, dan Persikabo. Meski hasil kemenangan itu terhenti saat PSM Makassar bermain imbang tanpa gol melawan Persita dengan hanya 10 pemain di kandang lawan, mereka berhasil kembali mengamankan gelar juara setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-1. Tak terkalahkan di kandang. Selain catatan juara Liga 1 2022 yang gemilang, PSM Makassar juga mempunyai catatan apik dalam laga kandang mereka di Stadion B.J. Habibie. Dari 15 laga selaku tuan rumah, PSM hanya sekali kalah dan sekali imbang. Sebanyak 13 laga lain di Stadion itu, PSM Makassar selalu menang, membuat torehan rekor 13 kemenangan kandang menjadi yang terbaik di antara tim Liga 1 musim ini. Persija Jakarta adalah tim lain yang berhasil menyamai rekor tersebut dengan 12 kemenangan laga tangan dingin Bernardo Tavares. Sejak kedatangannya, Bernardo Tavares telah membuat PSM Makassar menjadi tim yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Meski hanya bermodalkan pemain dari Liga 2 dan pemain muda, serta beberapa pemain veteran seperti Pluim dan Rashid Bakri, Tavares berhasil membawa PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Hampir degradasi di musim lalu. Pada awal musim Liga 1 2022 hingga 2023, PSM Makassar tidak terlihat sebagai kandidat kuat juara. Sebab, tim asuhan Bernardo Tavares tersebut hanya finis ke-14 pada musim lalu. Juku Eja hanya mampu mengumpulkan 38 poin dari 34 laga pada Liga 1 2021 hingga 2022. Mereka hanya unggul 2 poin dari Persipura Jayapura, yang terdegradasi ke Liga 2 pada musim lalu. Magis Wiljan Pluim Wiljan Pluim merupakan salah satu sosok penting dibalik kemenangan juara PSM Makassar. Selain menjabat sebagai kapten tim, Pluim juga berperan dalam menjaga kekompakan tim. Di lindi tengah, peran Pluim sangatlah vital sebagai penyuplai bola dan bahkan mampu mencetak gol. Bukti dari kiprahnya, Pluim telah mencatatkan 10 gol dan 8 asis. Kualitas permainan pemain asal Belanda ini tidak pernah menurun sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia tahun 2016. Bahkan ia berhasil mencetak 2 gol saat PSM berhasil menang atas Madura United.